Tawali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Pasca Ambrukia Dinding dan Menara Pemantau Lembaga Pemasyarakatan Cianjur kelas 2B yang menimpa rumah-rumah warga akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo ratusan tahanan mengungsi di tenda pengungsian lapang lapas sedangkan untuk tahanan yang berdomisili di luar Cianjur dipindahkan ke lapas Sukabumi dan Bandung Inilah video amatir detik-detik Menara Pantau 3 di bagian belakang gedung lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Cianjur yang ambruk dan menimpa rumah warga saat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo Selain Menara Pantau yang ambruk, dinding pembatas lapas dengan pemukiman warga pun ambruk Akibat ambruknya dinding lapas ini, beberapa penghuni lapas atau tahanan dan petugas lapas mengalami luka berat dan ruka ringan Untuk mengantisipasi tahanan kabur, petugas lapas membuat pagar pembatas sementara dan penghuni lapas mengungsi di tenda pengungsian lapangan lapas Menurut Kepala Lapas kelas 2B Kabupaten Cianjur, Tommy Elius saat ini pihaknya sudah melakukan upaya dibantu petugas lapas dari luar Cianjur untuk melakukan pemagaran atau membuat pembatas agar tahanan tetap berada di lapas dan mengungsi di tenda pengungsian sementara Yang pertama kita melakukan parameter, pengamanan parameter area yang tadinya tembok utama adalah ring 1 itu berubah sekarang, ring 1 kita adalah ditutup oleh blok seperti yang dilihat, blok dengan pagar besi sederhana Kita melakukan kekuatan penambahan pos-pos darurat 4 titik pos darurat dengan mendapatkan tambahan bantuan dari lapas Sukabumi dan lapas Warung Kiara dan 10 anggota rider setiap harinya, batalion rider Cianjur Selain itu upaya lainnya dilakukan dengan pemindahan tahanan yang berdomisi di luar Kabupaten Cianjur ke lapas lainnya Saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kemenkumham lapas-lapas terdekat serta dengan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk pembangunan kembali gedung lapas yang terdampak gempa Heri Setiawan, Bandung TV